Kurang lebih mencapai 1 M per bulan, tapi itu belum termasuk dengan warung mitra. Karena warung mitra ini sebenarnya masih bertahap juga. Jadi kita bisa memberikan bantuan kepada mereka di awal itu 1 juta. Apabila kita melihat progresnya bagus, pencatatan keuangannya bagus, mereka bisa ajukan tambahan peminjaman. Jadi kalau diakumulasi mungkin 1 bulan bisa sekitar 2,5 M. Kita bisa memutar uang dari petani sampai kita ke warung-warung seperti ini. Dan juga sebagai catatan, kita tidak membebankan bunga, kelebihan pinjaman kepada warung mitra. Dan mereka juga bebas mencicil yang 1 juta tadi berapapun per hari. Yang penting mereka harus mencicil, boleh 5 ribu, boleh 10 ribu. Bahkan kita tidak mengenankan apabila mereka mau bayar hutangnya sekaligus, kita tidak memperbolehkan. Yang penting uangnya tadi bisa diputar untuk modal membesarkan warungnya sendiri. Bang Andri, nyicil modal yang diberikan mitra Febo ID ini gimana caranya? Nyicil, memberatkan ya? Itu nyicilnya per hari. Per hari berapa bang? 15 ribu. Oh 15 ribu. Nah ini omset atau pendapatan Bang Andri setiap hari berapa bang dari jualannya? Kalau omsetnya sih 2 sampai 2,5 lah. 250 ribu? Oh sehari ya? Sehari. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam setengah lima sampai jam lapan. Udah habis tuh jam delapan ya? Wow biasa. Mas Reza terakhir mas, jadi Keribu ID ini nanti rencana ke depannya itu apa yang akan Keribu ID kembangkan lagi? Pada saat ini kita melihat potensi yang sangat besar dari warung mitra ini Mas Ikra. Jadi sebenarnya goals kita ke depan itu bukan cuma membina masyarakat berjualan sayur. Tapi Mas Ikra bisa melihat ini tempe, toge. Jadi ke depannya kita akan melatih ibu-ibu rumah tangga bukan untuk jualan sayur, tapi untuk memproduksi tempe. Bayangin kalau misalnya 2 rumah tangga memproduksi tempe, disebarkan di 50 outlet warung mitra Keribu. Itu akan menjadi pemasukan mereka sendiri. Jadi kita memberikan bantuan modal, bantuan vokasi, dan juga kita sudah menyiapkan marketnya untuk mereka. Mereka gak usah khawatir untuk menjual hasil produksi rumah tangga mereka. Oke deh, berarti ini dari segi usaha tentu menjanjikan ada nilai apa ya, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil ya Mas? Iya mudah-mudahan bisa seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih Mas Reza. Kita melihat semua sistem kerja dari Keribu ID, mulai dari tadi kebunan, hingga tadi akhirnya jadi mitra usaha tadi. Tunggu ini patut dicontoh ya, bisa dicontoh di daerah-daerah lain ya Mas? Iya mungkin kalau daerah lain mau menduplikasi sistem yang sama ya kita dengan sangat terbuka bisa sharing informasi, sharing ilmu, dan juga kita bisa mengajarkan sistemnya bagaimana bisa berjalan dengan baik. Berarti bisa diduplikasi ya Mas? Siap. Nah Sobat Tani, sistem Keribu ID ini bisa diterapkan juga di daerah masing-masing ya Mas ya? Dan ini menjadi salah satu bisa menginspirasi ada di rumah. Sampai jumpa di Inspirasi Tani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Dan jangan kata terima menonton! Terima kasih telah menonton! sampai terambil anak-anak cucu kerepah boleh begitu? ada bu ini saya kira terang sepakat bahwa kalau kebersihan ini bu yang atur yang tahu semua banyak orang mau datang kemari tidak sebarang karena kita orang serahkan sepamu supaya kalau ada tangan datang tidak tidak sadar akan buang sampah bu yang togur bu yang marah supaya bu nakin ini terkenalkan ada bu yang tahu menjaga kebersihan di kongan ini boleh begitu kan bu? bu nakin bersuanya dari ini ada pertanyaan? silahkan Tata Keke saya mau bertanya sebagai masyarakat kira-kira kalau tolong buang sampah sembarangan apa ada sanksi? cuma itu Pak Ade oke terima kasih Tata Keke Tata Keke ini punya wawasan yang cukup luar biasa ini ini pertanyaan susah tapi Ibu Tata Keke apa ini pertanyaan? dan memang Bapak Ibu membuat sampah sembarangan tempat atau membuat sampah tidak pada waktunya itu ada sanksi sanksi administrasi dan sanksi pidana itu diatur dalam undang-undang perda kota menadu jadi hati-hati Tata Keke bu kalau orang seperti itu lapor terang liat DMP kasus seperti apa kalau dia cuma ringan administrasi kalau disulungkan terang saksi pidana ada denda kalau salah baca kita ada denda 500 juta itu perda itu perda jadi itu peraturan daerah kota menadu jadi hati-hati bagi masyarakat yang membuang sampah sembarang dan membuang sampah tidak tepat pada waktu oke ada lagi? oh Bu ada Bu mau ketiga lagi Bu silahkan Bu apa nih Bu mau ini tugas-tugas lagi terima kasih kita mau tanya Pak sebenarnya sampah yang masuk di Pulau Bunakan ini sebelumnya sampah dari mana? terima kasih pibanya sekali eh Bu bu dapat ini susah Bu ini sampah disini kebanyakan kalau dia angin angin barat atau pokoknya angin ada sampah dari arah kota menadu kemarin Bu pibanya 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 sekali jadi sampah menadu 80% tambah dan tambah disini 20% maka 100% lah sampah kita maka ikan-ikan yang menjadi kebanggaan kita taman nasional punakin pasti punah selesai dan lebih spesifik lagi kita bilang Pak Bu ini sampah ini kebanyakan dari menadu Bu jadi kalau bu kan menadu sabantar bilang supaya dong sadar jangan sembarang buang di kuala jangan sembarang buang sampah ada tamu-tamu lagi Bu kalau dari menadu kemarin yang mau pitaman laut dong pitangan lincah sekali buang sampah di laut nah ini harus bilang akang supaya dorang sadar dan kalau nanti kita mau baku dapat dengan dinas perwisata supaya lebih tegas ini bagi para wisatawan bagi para penikmat taman laut ini supaya lebih berhati-hati membuang sampah pada tempat oke ibu terima kasih oke ada lagi kalau tamu datang disini kumpunya anda ada kira-kira ada buk-buk lain mau tunggu orang terima kasih jadi ini lewat bu lewat bu tapi bisa ada buk-buk lain buk bisa meneruskan ini kepada orang-orang masyarakat bunakin yang ada itu orang semua bertanggung jawab dalam hal ini cuma memang diperkomendan bu karena orang semua dengar apa bu kalau bu beneran memang selesai ini pertandingan sampai sekarang bu masih bertahan kaya apa bu masih bertahan sampai sekarang karena kita umur panjang kaya apa umur panjang bu karena kita pongo jadi Tuhan panggilnya dapat dengar sebelah berapa Tuhan panggil tiga kali dapat panggil belum panggil tiga kali dapat panggil belum dapat dengar bu jadi selain kita menjaga kebersihan kita juga di bunakin ini menjaga kebersamaan kebersamaan kekeluargaan agar supaya budaya yang torang ada pupuk dari lama orang-orang tua kita sampai sekarang kita masih pertahankan itu sehingga tidak ada gesekan antara torang dan torang lastrikan budaya kebersamaan lastrikan budaya kekeluargaan sehingga terciptalah satu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat berkeluarga dan ber ber apa yang saya bilang bertanda air iya ini tanda keke seperti itu oke sekian dulu dari saya sebagai anggota dewan wakil ketua dewan kota menado semoga apa yang menjadi kedua dari kita semua kebersihan maupun kebersamaan ini bisa kita pertahankan dan bisa terus kita bawa sampai Tuhan berkenan kita ada di muka bumi terima kasih terima kasih halo min dapat telepon iya bu ada di mana ini aduh kita ada di pantai di apa di bunaken iya di bunaken pas-pas bu kita beri ini ada tamu ada tamu dia mau minta bawa di mana kita bilang mau bawa jadi bunaken boleh boleh iya ini tamu tamu istimewa kok bu tamu dari LA aduh tamu penting ini aduh bagus itu min pokoknya ngana persiapkan jo ngana persiapkan jo yang bagus no ada apa kayak disana pokoknya persiapkan baik-baik soalnya ini tamu istimewa oke min kita jemput secara adat di dia kong min kong berapa ini berapa apa maksud apa berapa kita persiapkan semua sadia cookie sadia tarian kong berapa mau dapat berapa kita sudah gampang itu gampang tentu ada tip ini ada sudah gampang itu bu oke mantap kalau tamu dari LA ini regi ini mantap min kasih cepat jadi ya oke iya iya begitu satu mantap iya 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton Jadi, ini notu, dia penama dunaken yang terkenal. Misrah, mau mulai dari sana, atau seorang mau pergi di rumah-rumah penduduk, mau lihat-lihat, atau mau bawa jalan ke sana, itu sepanjang pantai. Mau ke sana? Oke, oke, oke. Oke, silahkan, silahkan. Ya, jadi, kalau ini, ini tempatnya. Bu, bu, nah, ini dan tuh kita petamu yang kita udah bilang. Ini, Mr. John Peters. Ya, orang susi ya, penyambut. Wah, mantap, ini udah penyambutan tuh, Tebu. Iya. Aduh, silahkan, silahkan. Iya, iya, iya. Oh, hati-hati-ku, mas sandia, mas jambau, dorongan sama sombang kapia. Oh, hati-hati-ku, mas sandia, mas jambau, dorongan sama sombang kapia. Ya, luar biasa. Kami atas nama masyarakat yang ada di Pulau Bunaken dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Menter John Peter. Selamat datang di Pulau Bunaken. Silahkan menikmati indahnya aman waw. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mr. John Peter, ini... Lampak. 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 Kok, kok. Yes. Lampak. Lampak. Kok, kok. Enak. Oh, ya. Makan, makan. Kok. Yes, yes. Eh? Oh. Aduh, I don't. Wow. Wow. Hmm. Enak. Enak. Hmm. Enak. Yes. Enak, enak. Aduh, enak. Aduh, enak. Enak. Sampai dia buang sembarangan. Aduh, gara-gara nganak kok ini. Kita kan cuma bajuwal. Kita nggak tahu. Nganak harus tiba-tiba jual tapi ikut aturan di sini. Kita yang atur. Kita yang atur. Mau sampai yang suruh bajuwal? Sampai suruh bajuwal tapi lihat atur-aturan. Jangan buang sampah sembarangan. Aduh. Aduh. Nganak leh. Temu buang sembarangan. Kau datang sini. Mau buang sampah sembarangan. Makan ini dia. Soalnya itu temu-temu. Kau datang sini buang sampah sembarangan. Bu, bu, bu. Jadi apa tompit tampai ini? Bu, bu, bu. Ini boleh ketuk begitu, bu. Ini boleh. Bu. Ini malu ketuk dia di sini. Ini tamu. Jangan jauh itu sembarangan, bu. Ini dia yang buang sampah sembarangan. Iya, bu. Bisa saja dia sengaja ketuk buang. Ada ketulisan jualan buang sampah di sini. Nah, sebagai target yang bermanfaat. Gait. Karena mesti bilang pada orang. Bahwa tamu-tamu kalau datang dibunakin itu jangan buang sampah sembarangan. Bu, dalam kesempatan ini kita mau bilang bahwa tamu itu kan raja, bu. Orang ini boleh bikin orang tersinggung. Iya, raja. Kalau lu buang sampah sembarangan, mau jadi apa komplit tampai ini? Iya, bu. Marni boleh begitu, masak. Langsung bastik. Bagi, bu. Kita mau malu, bu. Kita malu sekali. Marni boleh nanti. Ya, bu. Itu satu malam gak tiru Rebeki ini? Dia ngerempi urusan satu malam, dua malam. Gara-gara-gara itu buang sampah sembarangan. Ya sudah, bu. Bu, mau terima apa-apa orang dengan baik ini atau bagaimana? Orang mau terima. Nah sekarang tanya paham ini, apa dia mau? Mau apa? Mau nikmati apa? Mau apa? Di sini ada snorkeling atau ada... Mau mandi mau lihat dia? Snorkeling. 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 Apa? Snorkeling? Itu dari nama Mbak Mudung. Mbak Mudung? Mbak Mudung itu masuk di dalam air. Oh dar. Ini kan tunaken terkenal dengan... Taman laut. Di dalam air itu ada turun buka. Untuk Mbak Mudung ada DP alat itu. Oh. Ada alat? Ada alat kan ada, supaya dia... Mana itu alat? Iya. Wah ini ada. Oh, oke. Siap Kote Bu. Ini DP alat? Iya. Silahkan gunakan. Coba. Oh. Jengkel, jengkel. Hahaha. Mencapatu itu ngalah. Hahaha. Hahaha. Pakai di sini itu dia bukan... Jengkel. Ya iya. Maaf. 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 Ya sudah. Maaf. Belum sekarang stok ini. Ya ya ya. Karena ini kan baru sampai. Oh boleh boleh boleh. Tadi di Peraw. Dia bilang dia selapar. Tidak ada jual makanan. Ada rumah makan. Kalau jual makanan ada? Oh ada. Bo. Bo. Boleh bagus tuh Bu. ibu ring 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 iya makan minum ada iya 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 alas alas mister ya selamat menikmati 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 saya tidak mau 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 terima kasih penyambut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya 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 saya